Pemantan Kepala Beha Cukai Purwakarta Rahmadi Effendi Hutahayan hari ini memenuhi panggilan KPK untuk klarifikasi soal LHKPN. Rahmadi Effendi sudah tiba dan masuk ke ruangan pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK sekitar pukul 9 lewat 20 menit. Sebelumnya Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggulan membenarkan adanya pemanggilan permintaan klarifikasi terhadap Pemantan Kepala Beha Cukai Purwakarta hari ini. Permintaan klarifikasi LHKPN seiring adanya laporan masyarakat soal kejanggalan pada harta milik Rahmadi Effendi. Rahmadi menyampaikan laporan kekayaan terbaru KPK 22 Februari 2023 untuk periode tahun 2022. Saat itu nominal LHKPN yang dilaporkan 6,39 miliar rupiah dan tidak memiliki utang atau 0 rupiah. Untuk mengetahui kondisi terkini terkait pemeriksaan eks Kepala Beha Cukai Purwakarta Rahmadi Effendi di kantor KPK, kita sudah bergabung dengan jurnalis Kompas TV, ada Fedriska Ananda. Selamat petang Rizka, bagaimana perkembangan pemeriksaan eks Kepala Beha Cukai Purwakarta hari ini di KPK? Selamat petang Ibrahim dan juga saudara terkait dengan pemeriksaan mantan Kepala Beha Cukai Purwakarta Rahmadi Effendi. Ini baru saja selesai tadi sekitar pukul 4 sore, di mana kami dapatkan informasi Rahmadi Effendi ini mendatangi gedung KPK sekitar pukul 8.30 pagi tadi, namun baru naik ke ruang penyidikan ini sekitar pukul 9.30, artinya ini pada hari ini Rahmadi Effendi ini dilakukan pemeriksaan selama kurang lebih 5 jam. Kalau misalkan terkait dengan agenda pemeriksaan hari ini, ini adalah terkait klarifikasi laporan LHKPN yang dimiliki oleh Rahmadi Effendi selaku ataupun ketika menjabat sebagai Kepala Beha Cukai Purwakarta, di mana kalau misalkan berdasarkan laporan, harta yang dilaporkan ini sekitar 6 miliar rupiah. Namun ini terkait dengan laporan masyarakat, ini dalam hal ini adalah seorang pengusaha dengan inisial WT, begitu yang melaporkan terkait dengan dugaan harta kekayaan Rahmadi Effendi yang tidak sesuai dengan laporan LHKPN ini, di mana ini melalui kuasa hukumnya pengusaha WT ini melaporkan ke KPK, di mana kalau misalkan kami dapatkan informasi ini bermula dari utang piutang, di mana kalau misalkan kami dapatkan informasi bahwa Rahmadi Effendi ini dengan seorang pengusaha ini terkait dengan utang piutang yang senilai 7 miliar. Jadi muncullah kecurigaan sehingga bagaimana seorang Kepala Beha Cukai ini yang memiliki harta laporan LHKPN yang sebanyak 6 miliar namun sanggup memberikan utang senilai 7 miliar. Inilah awal mula dari laporan Rahmadi Effendi kepada KPK. Nah terkait dengan pemeriksaan Rahmadi Effendi, ini Beha Cukai juga telah memberhentikan Rahmadi Effendi selaku Beha Cukai Purwakarta, ini kami dapatkan informasi diberhentikan pada tanggal 9 Mei. Kalau misalkan kami melakukan pelusuran Ibrahim dan juga Saudara, kalau misalkan Rahmadi Effendi ini diketahui menjabat sebagai Kepala Beha Cukai, ini Kepala Beha Cukai Purwakarta, maksud kami, ini semenjak tanggal 22 April 2022. Artinya selama 2 tahun menjabat begitu ya. Dan kemudian laporan LHKPN Rahmadi Effendi ini selama menjabat di beberapa Beha Cukai lainnya, ini juga mengalami peningkatan yang pesat. Inilah yang coba dicari tahu oleh KPK pada hari ini, mencoba mengklarifikasi terkait dengan laporan LHKPN yang dilakukan oleh Rahmadi Effendi. Terima kasih, Fadris Kananda, untuk laporan Anda langsung dari gedung KPK di Jawa.